Alhamdulillah Ustaz, pagi-pagi kita nyantai-nyantai Ustaz, ada yang minum teh, ada yang minum jahe, Ustaz, saya susu ya, Ustaz, sambil ngobrol ini Ustaz, fenomena yang masih hangat Ustaz, di suatu daerah ada satu kajian Ustaz, yang dibubarkan oleh satu pihak, Nah, terkait pembubaran kajian itu, bagaimana menurut Ustaz kira-kira? Ya, kalau kita lihat fenomena, ada pedakwah yang mengisi kajian Islam, kemudian dibubarkan, ya ini menurut saya bukan sesuatu yang aneh ya, jadi sejarah kalau kita buka penuh dengan hal itu, jadi tanggapan kita ya wajar-wajar saja, itu biasa, karena yang namanya dakwah, pasti ada yang pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, Itu sudah, sejak zamannya para nabi sudah seperti itu, jadi tanggapan kita ya wajar-wajar saja, maka dari itulah kalau kita lihat perkataan para ulama, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, dalam kitabnya Ustaz Salasa kan sudah sering kita pelajari itu kan, Wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal, yang pertama kata beliau, al-ilm, yaitu belajar ilmu, dan ilmu disini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil yang suhi, Setelah itu tingkatan yang kedua kata beliau, washania, yaitu, al-amal bihi, mengamalkan ilmu yang dipelajari tadi itu, sudah itu, wad-da'wati ilahi, mendakwakannya, Nah, yang nomor empat, di ujungnya itu tadi, sesuai dengan materi kita, as-sober ala adhafih, harus sabar ketika menghadapi gangguan di dalam dakwah, Yaitu, sudah menjadi kelaziman dakwah, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, setiap nabi Allah sediakan musuh untuknya, Itu sudah menjadi sunatullah, dalam surat al-an'am, ayat 112, Kami jadikan setiap nabi itu ada musuh, baik dari kalangan jin dan manusia, mereka saling membisikkan, atau sebagian yang satu membisikkan, bisikan yang lain, perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia, Jadi, ya, sunatullah, kalau kita lihat, nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar hidup-hidup, nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, nabi Isa dikejar-kejar dibunuh, bahkan menurut mereka disalib, kemudian Muhammad diusir, diludai, dilempari batu, ini menjadi sunatullah, bukan sesuatu yang aneh, dan itu memang konsekuensi dari dakwah, untuk masih ingat ketika Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertama kali, surat ikrah itu kan, beliau ketakutan, diajak oleh istri beliau ke Waroko bin Na'ufal, Waroko bin Na'ufal adalah orang yang beragama nasrani, mengerti seluk-beluk, Injil, dan Taurat, ketika diceritakan kepada Waroko bin Na'ufal keadaan Rasulullah ketika menerima wahyu, apa kata Waroko, sesungguh yang datang kepadamu adalah Jibril, seperti dulu datang kepada Musa, kemudian Waroko mengatakan, seandainya saja umurku masih panjang, niscaya aku akan membelamu ketika kaummu mengusir dirimu, Rasulullah kaget, karena orang maka mencintai Nabi semua, kaget bu, kenapa mereka mengusir aku, apakah mereka mengusir aku, kata Waroko, tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, membawa tugas dan misi seperti yang kamu dibebankan kepadamu, pasti akan diusir dari kampungnya, jadi itu sudah jadi sunat Allah, jadi ya tangkapan kita, eh wajar saja, biasa, bukan sesuatu yang bagaimana, ya memang itu adalah risiko dakwah, kalau itu kan kita melihat ya, melihat apa ada fenomena seperti itu, kalau misalkan kita itu yang menjadi seorang objeknya yang diperlakukan seperti itu, bagaimana? Saya mau tanya ke Antum, para Nabi pernah diusir? Nabi pernah di lempari batu? Pernah. Bagaimana cara kita menyikapi? Ya sama, bagaimana Rasul itu menyikapi kaumnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini melihat Rasulullah s.a.w. menceritakan keadaan Nabi terdahulu, yang diperlakukan dolem oleh kaumnya. Di lempari batu berdarah, sang Nabi tadi mengusap darah dan Nabi itu berdoa, Allahumma gfirli kaumi fa'innahum la'ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Para ulama bersilisih pendapat nih, sebagian mengatakan ini bukan Nabi Muhammad, cuma Nabi menceritakan Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi Imam Muslim mencantumkan riwayat ini pada hadis perang Uhud. Dan memang kenyataannya dalam perang Uhud itu Rasulullah berdarah. Sehingga Imam Al-Qurtubi menganggap bahwa yang diceritakan Nabi itu ya dirinya sendiri. Rasulullah menceritakan tentang dirinya, ada seorang Nabi yang dilempari batu, kena senjata, berdarah, sang Nabi itu mengusap darah dan mengatakan, Allahumma gfirli kaumi fa'innahum la'ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum mengetahui. Mereka belum mengerti, Ya Allah. Yang ajib, yang luar biasa itu, dari doa ini, kita bisa menyimpulkan tiga sikap Nabi ketika ditulim. Saya ulangi ya doanya, Allahumma gfirli kaumi fa'innahum la'ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Dari doa ini muncul tiga sikap. Yang pertama, berarti di situ Nabi memaafkan. Betul apa tidak? Apakah mungkin orang itu, mendoakan kalau enggak memaafkan? Ketika mendoakan, berarti sudah memaafkan. Berarti lapang dadah. Seorang da'i harus lapang dadah. Karena doanya Nabi tadi, Allahumma gfirli kaumi. Berarti memaafkan, satu. Yang kedua, tidak cukup memaafkan. Mendoakan. Sufdi musuhi loh itu ya. Ini konteknya orang kafir loh ini. Kontek hadis tadi itu orang kafir. Berbeda dengan kasus kita kemarin itu. Nah, jadi sama-sama muslim. Bayangkan. Ini Nabi disakiti oleh orang kafir. Anggaplah itu Nabi sendiri dalam perang Uhud. Berarti perang Uhud kan setelah hijroh. Berarti Rasulullah sudah berdakwah 13 tahun di Makkah. Sudah lama. Tapi Rasulullah masih memaafkan mereka dan tidak cukup memaafkan. Rasulullah tadi yang kedua, mendoakan mereka. Itu yang nomor dua. Apakah cukup tidak? Yang nomor tiga, Rasulullah mencarikan Uhud untuk mereka. Apa Uhudnya? Ya Allah, barangkali mereka belum tahu. Sufdi bayangkan. Padahal sudah lama berdakwah, disakiti, dan mereka sudah tahu, sudah bulat balik, di ucapkan la ilaha illallah kepada mereka. Tapi saking tingginya akhlaknya Nabi, Rasulullah masih mencarikan Uhud. Ya Allah, barangkali mereka belum tahu. Itu luar biasa itu. Makanya kalau untuk melihat sejarah, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah menuju Fir'aun, Anggum tahu nggak yang diminta Nabi Musa pertama kali kepada Allah? Ketika dapat titah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Antum sering mendengar doanya Nabi Musa, رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِأْمْرِي Itu doa dipanjatkan Nabi Musa ketika mendapatkan titah untuk menghadap Fir'aun. Antum melihat, رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَا اللَّهُ لَا 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 ل Kalau ada orang datang ke diskotik, menghancurkan secara kasar, itu nggak boleh, tapi masih mending lah. Ini majlis ilmu, di dalamnya dibacakan ayat Allah, hadis Rasulullah, tapi dibubarkan, bahkan teriak-teriak di masjid kan gitu. Ini sangat menyedihkan karena kita tahu keutamaan majlis ilmu, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, Barang siapa meniti perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Dan Al-Imam Bukhari juga mengatakan, Al-ilmu qabla al-qauli wal-amal, ilmu harus dijahulukan sebelum ucapan dan amal perbuatan. Itu menunjukkan agungnya ilmu. Bahkan Rasulullah s.a.w. Bahkan Rasulullah s.a.w. mendapatkan wahyu pertama kali, bukan tentang bauhid, tapi tentang apa? Ilmu. Jadi kalau anda melihat surat Al-Alak ayat-ayat pertama, itu berkenaan tentang ilmu. Saking agungnya ilmu, maka diantara fitnanya syetan yang terbesar, itu dilesatkan kepada para penutup ilmu. Jadi membubarkan majlis ilmu itu sebenarnya, itu yang sangat disukai oleh syetan. Senjata amu syetan. Karena dengan ilmu itu kan orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau mereka sudah berani membubarkan kajian ilmu, waduh sangat mirip sekali dan sangat bahaya sekali. Menghadang orang untuk berjalan menuju Allah. Karena dengan ilmu kan kita berjalan menuju Allah. Begitu. Berbicara masalah kemarin, Ustaz. Ini kan banyak orang yang mengomentari dakwah salah ke ini, Ustaz. Ada yang bilang keras, atau ada yang bilang dakwah ini ada yang salah, atau bahkan menyalahkan kita dibilang salah dalam perbangan. Itu bagaimana, Ustaz? Lampakan apa? Kenapa kak ada kesalahan dalam dakwah ini, Ustaz? Kenapa benar kesalahan itu, Ustaz? Iya. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, adanya penolakan dakwah itu tidak menunjukkan bahwa dakwah itu salah. Karena manusia yang paling mulia di muka bumi ya para nabi. Akhlaknya paling mulia, nasabnya paling tinggi, wajahnya paling menyenangkan orang ya para nabi. Itu saja tidak selama dari celaan, gangguan. Jadi, sekali lagi, penolakan ketidaksukaan warga atau sebagian masyarakat. Kita tidak mengatakan semua masyarakat, sebagian masyarakat itu bukan dalil bahwa dakwah itu rusak. Bukan beri dakwah itu salah. Karena kenyataannya para nabi pun ditolak. Tetapi meskipun demikian, kita semuanya sebagai para da'i, sebagai para penuntut ilmu, kita juga harus menjadikan ini sebagai bahan untuk introveksi diri. Mungkin, dan ini tidak mesti salah. Salah, tidak salah, harus kita jadikan ini bahan introveksi diri. Ya, mungkin kita harus dilihat dari materi, harus memilih materi-materi yang tetap menyampaikan kebenaran, tetapi harus melihat kemaslahatan. Ya, itu penting. Kemudian, kedua dari segi pengelola dakwah misalnya. Sekarang banyak majiz taklim, majiz taklim. Jadi begini, ini dakwah itu suatu daerah. Berjalan lancar. Lancar sudah, Alhamdulillah. Ada pondok pesantren, ada masjid yang hadir sudah mulai banyak. Ya, di saat seperti inilah, pengelola dakwah itu harus bisa menimbang masalahan. Jika dengan mendatangkan ustad yang diketahui halai arami, justru akan memadrotkan dakwah setelahnya. Ya, justru dengan kedatangannya malah semakin mandek. Ya, kayak gini nih harus. Bukan berarti kita tidak, menghargai ustad yang datang. Tidak ada hal lain meros. Kita menghormati mereka. Dan ini tidak semua daerah. Daerah-daerah tertentu memang ada yang sangat sensitif. Ya, kita harus mengelola dakwah. Pegiat dakwah itu harus mempertimbangkan itu. Agar jangan sampai yang sudah tertata ini malah mandek. Dan tetap jangan sakit hati. Selalu tebarkan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Mereka belum ngerti. Pada saatnya mereka akan mencintai dakwah salafiah. Pada saatnya, insyaAllah. Tinggal nunggu waktu saja. InsyaAllah. Gitu ya. Mau dilanjut lagi? Ya, minum dulu dulu. Bismillah.